1 menit 20 second kita Standway semuanya All crew stand by Untuk solita, grup, dan orang yang stand by Untuk berlangsungnya acara Semuanya rancar tanpa daham batas Untuk itu semuanya diharapkan untuk berdoa Semuanya berdoa Dimulai String naik sedikit Sedikit ya Di asaran kita Konser dalam good goes to UNESCO Mas Tejo Ini Kita sudah ada juga Tamu-tamu izinnya Pak Haji Ada perwakilan dari Anak-anak juga Bapak Ciko, terima kasih dari Wani Tadi sudah ada dari KICI Bapak Ciko mana? Itu Bapak Ciko Bapak Ciko Bapak Ciko Tadi dari Pami Amerika Selamat datang aku Juga para seluruh-seluruh dan juga nih ya Mbak LV ya Iya Ada Omeh Pasaki Ada Kak Mbak Tiri Ada Kak Eri Susang Yang Tenggak Oh ada UMLT UMLT Ada Kak Eri Susang Ada Kak Eri Susang Ada Kak Eri Susang Ada Kak Eri Susang Masya Allah Haris Fitri ya Wah banyak banget pokoknya Iya Dan Pemirsa dimanapun Anda berada Ini dia Momen yang kita tunggu-tunggu Karena kita akan Ngobrol Dengan Mbak Haji Roma Mbak Haji Roma Mega Mustika Dan kalau bisa Indonesia tertanya Kenapa Mbak Haji? Maksudnya Ya kenapa Maksudnya 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 kenapa Indonesia menjadi punya dantu Gimana Terutanya Mbak Haji? Nah itu Ada penyesuaian terhadap Bagaimana supaya Di equal Setara dengan musikal itu Sekarang sudah mendominasi Sudah menjadi warna Daripada masih di dantu juga Ransmen-ransmen yang Sekarang luar biasa Apalagi Hendros Saki ini Jadwal Harisnya Nah Baik Pak Haji Sesuai dengan tadi Apa yang sudah disampaikan juga Sama Mas Menteri Bahwa Salah satu persyaratan dantul itu Agar bisa masuk ke UNESCO Itu harus ada kajian-kajian Nah Menurut Pak Haji Dulu itu Sudah ada menurut Pak Haji Yang sudah meneliti Menelakah itu Siapa tahu Udah 2 menit Oke Pada tahun 82 Oke Profesor William William Frederick Dari Ohio University USA Datang ke rumah saya Selama 3 hari 3 hari Kemudian dia bicara tentang What's done good itu Jadi dia tulis satu artikel Yang berjudul Roma, Irama and the done good style Roma, Irama and the done good style Itu tahun 1982 82 Belum akhir Minta belum lahir Terima kasih teman tangannya No Siap Siap Ya ambil asal Tapi kalau sekarang menurut Pak Haji Pendapatku sebagai Raja Dambut Dunia ini melihat perkembangan Dambut Yang kesat bahkan diperjuakan Untuk diakui oleh UNESCO Itu bagaimana Pak Haji Tentunya saya bersyukur sekali Tentunya saya bersyukur sekali Kenapa saya sering ngomong Makan-makan Pak Haji ini Mumpung kau masih hidup Karena saya melakukan sejarah ini Saya pelaku sejarah Jadi insya Allah saya bersyukur membuktikan Janggut is Indonesia Seperti ini Pak Amin Pak Amin Bapak Direktur Musik Dari Kron Paracraft Beliau itu selalu yang berkomunikasi Dengan DPP Pak Amin Oke Bang Haji sedikit ini Kita tanyakan juga Sekian lagu yang udah bang Haji ciptakan Ada seribuan ada bang Haji Belum sampai seribu 900 900 900 Nah kita pengen tau nih Mawakati masyarakat Indonesia dan dunia Cara menciptakan sebuah lagu dari Bang Haji sendiri Bagaimana ini Apakah dengan tiduran Atau mungkin sambil jalan-jalan Bagaimana sampai tercipta sebuah lagu Yang benar-benar melacuni kita semuanya Bang Haji Ya saya rasa itu Gila-gila Misalnya ada di rumah Situ Bang Haji 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 Oh ya Musik Is not just for fun But it has A responsibility To allah And here we Amin Artinya Musik Bukanku Bukan sekedar alat Untuk bergembira Tapi dia Ada Pertanggungjawaban Kepada Allah Dan kepada manusia Karena The power of music Can change Nah, sesuai tadi, harapan terakhir dari Pak Haji ini mengenai dantut setelah disahkan menjadi salah satu warisan budaya Indonesia di UNESCO ini apa Pak Haji? Ya tentunya saya berharap musim dantut berkembang lebih baik, dengan catatan itu sebagaimana tagline dari persatuan hasil musim berbeda di Indonesia Bermusim dengan menghibur dengan makhluk muria Oke, sedikit penggunaan kita dengan Pak Haji, tapi kayaknya semua masih ingin mendengarkan lagu-lagu Pak Haji ya Bisa dilanjutkan untuk nyanyi lagi bersama Raja Darut Dunia, INEON SOLEDA Ini ada pertanyaan dari bawah masalah tadi Dan itu kan India, buktinya tuh, Bang Haji nyanyi itu tuh Kata pujangga, itu kan lagu India Meriman kegangga, meriman, bla 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 Oh ya, saya katakan Bahkan saya pernah rekaman sama legend India, Latham Mangeshka Saat itu kemudian Latham Mangeshka Latham Mangeshka Latham Mangeshka Dia membawakan lagu Indonesia, sembuhkan lagu India Dan kemudian, biasanya juga Meng-adopt Apa? Meng-adopt India yang judulnya Apa itu tadi? Meriman kegangga Sebagai Refreshing Anda yang dicinta Dia bebeda Tentangkan kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.